Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillimanqala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah wa man yaf'al thalika fa'ulaikah humul khasirun wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin il qail fi hadithihi syarif silu arhamakum wa lawbissalam alhadith awkamakal wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du hadratal muhtaramin poro alim poro ulama poro kiai wabil khusus dumateng pengasuh pesantren al-hidayah al-mukarrom bapak kiai haji asmui ngkangkulo to'ati langkulo mulia'aken sekeluarga bapak kepala desa, bapak ketua BPD beserta seluruh staf-staf desa mulai dari kepala dusun RT RW sedoyo mawan ingkangkulo mulia'aken segenapanitia pengajian haul dan halal bihalal ingkang ugi kulo mulia'aken poro bapak ibu sedoyo poro rawuh adik-adik remaja para santriwan santriwati sedoyo ingkangkulo banggakan alhamdulillah daluniki kulo kalih panjenengan sedoyo tasik diparingi sehat wal afiat tasik diparingi sehat wal afiat trosekan jeng nabi man asbaha sohihan fi jasadih aminan fi baladih walahu kutu yaumihi faka'annamahu yizat lahud dunya bihadha fi riha trosekan jeng nabi poro bapak ibu sopawo nge hang makih diparingi sehat awake makih diparingi aman negorone lan magih diparingi rizki kanggu sedinone iku mongko koyo-koyo tiang nikumpun diparingi dunya beserta seluruh perhiasannya Allahumma salli ala muhammad poro bapak ibu yang kangkulo mulia'aken acara daluniki adalah acara haul dan halal bihalal jadi kulo badeng ngaji haul skedik mawon poro bapak ibu yang kangkulo mulia'aken rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendi'aka'aken ju'ila lagumul abadu illal intikol trosekan jeng nabi menuso niku kalih gusti Allah ta'ala niku ditaktir dari makhluk abadi makhluk abadi menuso niku sekali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mongko menuso niku mboten punah menuso niku mboten ilang tapi kanjeng nabi dawuh illal intikol cuma menuso niku pindah alam kulo kali panjenengan rumiyen nate manggen teng alam azali teng alam ruh lajeng kali gusti Allah ta'ala dipindah teng alam rahim rahime emmae rahime ibu ingin apa mboten ngaji keren ya pak ya kulo kali panjenengan manggen teng alam rahim kali gusti Allah ta'ala dueni tangan teng alam rahim kali gusti Allah dueni sikil teng alam rahim kali gusti Allah dueni meripat dueni kuping kali gusti Allah teng alam rahim kulo kali panjenengan niku diweni cangkem waktu niku para bapak ibu sedaya kulo kali panjenengan mungkin bertanya-tanya ngupan gusti Allah niku ngweni cangkem wong bayi niku mangani cukup nganggu udel udel niku saluran makanannya bayi tenggelebeti rahimnya ibu waktu niku kulo kali panjenengan mungkin bertanya-tanya kanggenopo Allah nguweni sikil nguweni tangan nguweni kuping sakpituruti wong nangjerone watenge emak niku apa balbalan ya hingbisa apa melaku-melaku ya hingbisa apa tulih-tulih ya hingbisa tapi kali gusti Allah disukani alat lengkap kali gusti Allah ta'ala kulo kali panjenengan diparingi alat lengkap mantun ngoten poro bapak ibu sedaya kulo kali panjenengan dipun lahiraan dipindah kali gusti Allah sangking alam rahim menuju alam dunia sakniki-niki bayi yang asalin buatan ngerti gunanya tangan mulai paham setelah lahir oh tangan niku kanggo niki tah bayi yang mau nang alam rahim buatan ngerti gunanya cangkem setelah pindah nang dunia buru paham oh ikitah gunanya cangkem oh ikitah gunanya sikil oh ikitah gunanya kuping setelah wis pindah nang alam dunia ternyata Allah paring alat-alat sedaya tengg alam rahim niku niku mboten badi digunaakan tengg alam rahim tapi badi digunaakan tengg alam dunia semantan ugi poro rawu sedaya yang kulo muliakan buk ngurungo kaan sampeyan jelas suaranya kulo semantan ugi poro bapak ibu sedaya waktu kulo kali panjenengan urib nang alam dunia kali gusti Allah ta'ala diperintah sholat diperintah moco quran diperintah puoso diperintah haji diperintah umroh diperintah ngaji kulo kali panjenengan kadang bertanya-tanya ngenopo kabehiku ngupan sholat ngupan ngaji ngupan sodakoh ngupan ibadah haji sakpiturutih kabeh bertanya-tanya pak sebab kulo kali panjenengan tasik manggon tengg alam dunia begitu suatu saat kulo kali panjenengan dipindah malih kali gusti Allah tengg alam barzah tengg alam kubur baru kulo kali sampeyan ngerti oh ikitah gunane sholat oh ikitah gunane moco quran ikitah gunane ngerijiki ati ikitah gunane ngaji ikitah gunane silaturrohim ikitah gunane sodakoh ini ku baru disadari oleh manusia setelah dia pindah dari alam dunia manggon tengg alam barzah mulane rasulullah sallallahu alaihi wasallama pororapoh hingkan kolomul yaaken ini ku diriwayatkan kanjir nabi ini ku nate dawuh anna sukulluhum niyamun menusoiku pada hakikatnya semuanya tertidur wa idha matu intabahu kadung penusoiku wismati huru ngelilir kabih jadi panjenengan sedaya ini isa niki turu kabih pak kulo kali panjenengan ini isa niki koyu wong turu kabih sebab kulo kali panjenengan buatan sadar pentingi ibadah nanggusti Allah ta'ala besok kadung wismati buru sasadar wa idha matu intabahu kadung wismati huru ngelilir huru sadar Allah ma salli ala muhammad warah bapak ibu ingkang kolomul yaaken lek bayi ni ku lahir nang dunia ni ku hangedin sopo bu si intan hangedin emaknya bayi ni ku lahir nang dunia hangedin emaknya ni ku hangedin emaknya ni ku hangedin emaknya ni ku jabang bayi ku lho kali sampeyan ni ku hangedin emaknya malaikat ni ku cuma nulungi mawan cuma ngewangi sesuai kali perintahi Allah subhanahu wa ta'ala besok poro rawus dayo kaya dini bayi lahir niku pindah sangking alam rahim pindah nang alam dunia ku ano hangedin hangedin sopo emaknya semuno ugo poro bapak ibu sedaya suatu saat kulho kali sampeyan bakal pindah sangking alam dunia menuju alam akhirat niku alam barzah niku nguh enten hangedin wak hangedin niku wano sopo hangedin awake dewek dewek sebab nopo kok ngedin dewek sebab hangeditoka nroi dewek paham nomboran lah terus malaikat israel niku tugasin nopo hanya bidan malaikat israel niku tugasin koyok bidan kelahiran niku cuma ngewangi mawan ngetokaan roh niku tapi hakikati hangedin niku awake dewek mulani pak ajias mu'i kadung dungo mesti dungonin niku wa sahil alayna fi sakarotil maut ya Allah jenengan gampangan kulo ketika mendempati mendempati niku maksud ini ngeden waktu mati niku pak ano hangedin niku gampang syukur miring sitik metu wes enten hangedin niku sampai kangelan kadang sampai disuruh nanggu obat nangg silid niku bunter niku nopo niku ya ikutah wes dilebakan jemedar burung brojol enten hangkoyongoten poro bapak ibu sedaya Allah masali ala muhammad poro bapak ibu yang kanku lomul yaakin waktu bayi lahir nang alam dunya sama nanti tanya ini oco cendak ngantuk ulung dimana oleh ilmu ngaji ya pokoknya ngaji pokoknya waktu bayi niku lahir tengah alam dunya poro bapak ibu sedaya niku biasanya disambut oleh keluarganya begitu bayi niku lahir tengah alam dunya disambut yang dulure disambut yang pak li'e disambut yang kakangnya disambut yang mboknya disambut yang bapaknya pokoknya kabeh keluarga hangwes lebih dulu lahir nang dunya menyambut kedatangan bayi yang pindah alam dari alam rahim nang alam dunya semanten ugi pak sami waktu menuson niku pindah alam dugi alam dunya nang alam kubur pindah alam niki jari uang hangurip nang dunya mati tapi jari uang hangwes buddha lebih hulung nang kuburan uang ini buru lahir uang ini kelahiran kembali jadi kaya bayi yang pindah alam dugi alam rahim nang alam dunya niki disambut dianggap lahir suatu saat kula kali panjenengan pejah pindah sangking alam dunya nang alam barzah iku jari uang hangwes magi urib kula kali sampean niki mati tapi jari ahli kubur hangwes melaku hulung kula kali sampean niki buru lahir disambut pak rame penyambutan niku di umumyaan eh edek ngkas niki pak lura eh oco pak lura lah oco pak lura oco pak lura eman eman tasik kari tegas ngeten si fulan niki api metu api teko nang alam barzah ayo dulur dulure kabeh kumpul disambut iki wong iki wong hangwes mati niki waw pak disambut kali keluargane cuma poro bapak ibu sedoyo ada satu perbedaan penting nah iki hangkudu disadari bareng-bareng bedo ni bayi lahir nang alam dunya ambi bedo ni wong mati lahir nang alam barzah niku enten bedo ni bedo yang sangat penting malupun siji napa bedo ni pak lak nang dunya niku pak wong apik ambi wong elek niku bisa kumpul bayi lahir hang sambut hang nyambut niku dulu rehang ngapik-apik ya nyambut dulu rehang ahli maksiat ya bisa nyambut bisa ngusuk bisa ngambung niku tengdunya tetapi kalau sudah masuk tengg alam barzah maka yang menyambut niku masing-masing sebab nung alam barzah niku mbu ten saget kumpul antarani wong apik ambi wong elek ahli maksiat ambi ahli toat mbu ten saget kumpul lak nang dunya wong ahli maksiat ambi wong ahli toat ngopi bareng bisa hang ahli macokoran hang ahli macokoran sekak bareng bisa nang dunya tapi tengg akhirat buatan saget pak makanya kanjig nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama natidawuh innal qabro imma hufratun min hufarin niron wa imma raudhatun min riadil jinan terus kanjig nabi niku kuburan niku ada hang jadi taman-taman surga ada kuburan niku hang jadi jurang-jurangnya merokok mulanya para bapak ibu zdoyo ketika seseorang itu baik amalnya bagus rohani nih niku ketika pindah alam sangking alam dunya menuju alam barzah niku hang nyambut itu dulur-dulur yang ngapik pak lang dalan melepunin roh niku tengg alam barzah niku nge dalane wong ngapik-ngapik disambut dulur-dulur yang ngapik wong nyambut kabeh wong ahli sholat dulur yang ahli sholat hang nyambut wongnya ahli ibadah dulur yang ahli ibadah hang nyambut wongnya ahli kebagusan dulur yang ahli kebagusan hang nyambut la dulur-dulur kancan-kancan yang wismati lebih ulung tapi amali elek boten sakit nyambut cuman bisa dadah tokoh kadoan tok paham nama mbak Tuan la wongnya hang mati ki wong elek pak wong hang rohani niku elek begitu melebunang alam barzah meliwati niku nge liwati galane wong elek hang nyambut nge roh-roh ahli kubur keluar galan konco-konco hang podo elek keluar galan dulur-dulur hang apik-apik cuman bisa nyawang tekok kadoan dadah tok sebab tengg alam barzah niku boten sakit kumpul antarane wong apik kalih tiang elek boten sakit kumpul makanya rasulullah sallallahu alaihi wasallama niku nati dawuh diriwayatkan pernah bersabda innal qobro awalu manzilin min mana zilil akhirah sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama dari sekian banyak rumah singgah di akhirat rumah pertama nih akhirat niku di kuburan niku famannaja minhu fama ba'dahu aysaru minhu sopohang selamat nang kuburan mongko uwang niku bakal lebih mudah lagi menghadapi alam-alam akhirat selanjutnya wa ilam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu tapi kadung uwang niku tengg kuburan mawan buatan selamat mongko alam-alam sakba dani kuburan niku lebih angel maning lebih abad maning Allahumma salli ala muhammad makanya kula kali panjenengan lak sholat wayay tahiyyat akhir moga-moga santri-santri alhidayah apalokabeh iku kula kali saman lak ajenge salam niku disunat akan moco napa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamad sak durungi salam niku moco iku ya Allah kula nyungun perlindungan tenng panjenengan saking sikso kubur saking sikso kubur sebab tiang niku selamat tengg kuburan alam-alam sakba dani niku bakal lebih selamat male tapi lak tengg kuburan mawan kula kali sampeyan niku kesasar masya Allah alam-alam sakba dani niku bakal lebih angel malih masak lain Allahumma salli ala muhammad saya gerti pahami saya gerti pahami nge tasik kuat ngaji tasik nge kalau bapak ibu sedaya kula waw sampo nerangan bahwa dalani wong apik niku melebu nang kuburan ada dalani dewek dalani wong elek lak waye melebu kuburan ya ada dalani dewek wong apik hang nyambut ya dulur-dulur lelan konco-konco hang apik wong elek nang kuburan hang nyambut ya dulur hang elek hang podo-podo ahli neroko mulai nang alquran ini kulak solat tahajud kula kali sampan dikongin moco dungo robbi adkhilni mudkhola sidqin wa akhrijeni mukroja sidqin kadung ku ngaji alam gaib paham maksud di dungo niki kadung sing tau ngaji kata juwetok ngaji nih buatan paham di dungo niki kusti jenengan lebokaan kula tengdalan melebu hang bener lak waye metu kula gih sampe ntokaan liwat dalan metu hang bener poro bapak ibu sudah ya jadi wong apik ini ku melebuni besok ng alam kubur ini ku liwat dalani wong apik hang nyambut nih dulur lelan konco hang apik wong hang elek melebuni liwat dalan hang elek hang nyambut ya dulure lelan konco nih hang elek elek cuma enten keanehan pak lurah besok ni ku enten keanehan nopo keanehan oh no wong terkenal apik waktu urib nang dunyo tapi begitu mati lah kok rohe melebuni liwat dalan hang elek hang nyambut ya dulur dulur lelan konco hang elek elek kabe sampe podo maido ya Allah kang ya Allah ustad sampeyan ni ku lho bengen waktu urib nang dunyo terkenal wong apik nang dindi sampeyan diundang pengajian hutbah jumat ya sampeyan hang hutbah sampeyan ni ku terkenal julukane kiai sampeyan ni ku terkenal julukane ustad sampeyan ni ku terkenal wong alim sampeyan waktu urib nang dunyo kumpulan ni wong apik apik pakehan ni sampeyan ni selalu apik omongan ni sampeyan kok selalu apik kok bisa sampeyan ni ku saiki melebuni ng golongan ni wong elek ng alam kubur kok yuk ni sampeyan ni ku salah masuk dari ahli kubur yang elek elek sampeyan ni ku salah masuk mereniki bener ya sampeyan kumpul kok kok golongan ni wong apik apik kok dalannya kono duduk dalannya kini nopo jawabannya pak jawabannya nopo bu jare wong hang mati hang terkenal apik boten mungkin salah gusti Allah lewis urusan akhirat hing keliru boten keliru afala ya'lamu idha bu'thiroma fil kubur wahus silama fis sudur apa sirus yang paham waktu besok itu nopo nopo hang dati rahasian kuburan bakal di tokaan kabeh paran hang dati rahasian ati bakal di tokaan kabeh isun melebunang golongan wong elek itu duduk salah masuk isun ini mula asline wong elek cuma kesingnya ah isun ini asline wong munafik cuma isun bergaya us isun ini asline mula wong fasik ati isun penuh hasut penuh iri penuh dengki penuh takabur rusak ati isun ini cuma gaya ini penampilan isun kaya kaya isun ini wong bagus wong bener lasa iki nang alam kubur kesing di coplok kabeh wak hang di tokaan isi ini ati naudzubillahimin mulanya hang hati-hati niki hang hati-hati masalah niki inna mwahala yang huru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ki yang huru ila kulubikum wa a'malikum jari kanjeng nabi sesungguhnya Allah nikum mboten ningali rai niroh Allah mboten ningali penampilan niroh Allah mbotennya wang piro ake dunyo niroh pan jabatan niroh tapi sak temene hang bakal dinilai ning gusti Allah iku ati niroh ambi kelakuan niroh Allah masali ala muhammad mulanya tiang ciloko niku pak hang aran wong sakowah hang aran sakiyun hang aran tiang ciloko niku tiang hang waktu mati durung berhasil ngerijiki ati tereng berhasil jangankan ngerijiki ati nopo niku penyakit ati enten macem pinten penyebab nopo cara nengobati kepundi mboten paham mboten paham mboten ngaji mboten ngaji batin akhir ini penampilan ni koyo koyo apik hati niru rusak Allah masali ala muhammad mulanya hang hati hati hang hati hati para rawus dayo ini dinyugui dibuka kak wising ada gelas ini sedudhan itu dikong nyusui biasa itu dikandung pengajian di suki wediang jahe hangat itu tokoh ini aku wa adam penwawu mantan pengawasan agar ya ada di kopi itu pak haji itu biasa anu ma aslin ini pak haji leenten tiang ini seneng rokok mesti biasa ini demen ngopi ini pak lura biasa ini biasa ini biasa ini jadi kadung tiang ini pas ikram ini biasa ini kadung cerdas ini ustad rokokan mesti demen ngopi biasa ini biasa ini biasa ini ini luar biasa ini Allah masali ala muhammad mulai ini para bapak ibu sedaya kula kalih panjenengan sedaya ini gumbun enten manusia kaya sehabdulqadir aljilani gumbun pak sehabdulqadir aljilani ini ratusan tahun yang lalu pun wafat sampai saat ini tasik dikoli dengan dinti gini apa mbak kaya abas tugung ini pun puluhan tahun wafat sampai saat ini tasik dikoli terus menerus padahal para rawus tiyang tengg alam kubur ini kadung tasik terus di dunga bagusi tiang ini tasik terus di dunga akan sepirang-pirang ini derajatnya tetap munggah terus munggah terus munggah terus jadi kadang-kadang ini enten tiang ini waktu tasik gesang ini coro kewalian ini tingkat 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 tapi begitu pun wafat ini kukualian ini bisa munggah sepuluh-puluh mergadungan ini yang tasik gesang-gesang ini bahaya pak untung kalau kalian sampai jadi umatnya kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kalian pun merangkaan ya orang kadung orang elek hati ini elek melebuni lewat ini yang elek kumpulnya tapi yang elek elek dengan alam barjah arti ini ini kubur 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 untungnya kalau kalian sampai jadi umatnya kancing nabi kancing nabi kancing nabi umat 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 yang paling disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dhulunal kubur mereka masuk ke alam kubur ini ku bidhunubin dengan membawa dosa-dosa mislal jibal bagaikan gunung-gunung umat ini umat yang diwelasin kubur begitu mereka meninggal dunia melebuni alam barjah ini ku kelawan gawa dosa gede ini sak gunung gunung tapi begitu besok dibangkitaan saking alam kubur wakad yukfaru lahum dosa ini di sepura kabe ini kubur Allah ta'ala biduail ahya kelawan sebab dungone dulur-dulur yang maki urib amin Allahumma jadi sampean-sampean ini ngomong besok salah masuk lek maki di dunga akan ambih dulur-dulur yang maki urib ini ku bisa pindah pak bisa pindah panggunan nah ini ku hanya berlaku khusus umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini ku mungkin diantara ku kali panjang ini kan ada yang angen-angen kok bisa ya ada yang menurut kadas kiai abas tukung aku mau sedikit sejarah kiai abas tukung ini ku waktu ngaji di tengg saykhona holil bangkalan niku pak lura niku ceritane niku kancane niku podo diulang kia abas tukung ini ku dikengen ngarit maun kali saykholil bangkalan dan perlu diketahui para bapak ibu sedaya saykholil bangkalan niku niku santrini buat nanti kata santrini niku paling kata petang puluh paling kata petang puluh tapi petang puluh niku siji kiai hasim asari niku santrini luru mbah maksum lasem telu kiai abas tukung papat kiai bisri samsuri limo kiai wahab hasbullah jadi santrini niku badan patah pak kiai holil bangkalan paling petang puluh tapi jadi kiai kabeh jadi wali kabeh kulu santrini rongatus lebih pak blongah blongoh niku ya Allah langgar kulu niku cilik enten pengimiamannya tapi buat nenten pentilasi ini yang ada bolongan ini pak pengimiamannya kalau lagi kulu niku pas ini aku selep kadung asar isi nilare tpq cilik cilik kulu ngomong sawu sufu vakum sof sof muri nyaut kariduyan jangan sof pak ustad eh maksudnya aku biar disana leh ayo biar disana yang kenceng sebenarnya ngasar ini kulu ngimami usalli fardul asri arba arokaatin mustaq bilal qiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar santri uloh milu takbir bisan Allahu Akbar buru moco pateha enten hangkepintut ceser hingono suarane padahal entut ni kukadung hingono suarane manjur ambune santri ngentut nanggurine kulo digawa angin tokawetan melebu ngjeruni pengimiaman sembayang durung oleh sakrokaat petangrokaat kulo diwelwel entut husuk pak ustad ajur husuk pak nyaling husuk ni kok celatu ati ni ku celatu bener cangkem munika birau tapi jeruni ati bialak lari ya Allah begitu kulo olok salam salamualaikum warahmatulloh salamualaikum langsung kulo madep memburai huh serikulo sopah ngentut menengkapin tako nipisankah sopah ngentut enten hang jawab niki pak ustad sirong ngentut mongsi kedi ya pak ustad masalah nai ono hangkatut nai li ambune kari kedi ku ikaw masalah ni ku bu santri wakeh tapi kaya ngoterniku kualitas kabeh ni ku merga gurune kondisi ini ngerti niki tapi pak yai kholil bangkalan pak santri ini mboten kata santri ini mboten kata mboten pati lebih ke petang polo tapi dadi wali kabeh apu woh? gurune wis wak wis dadi wali gurune dadi wali iya abas tugung ini udah ingin ngarit mawon ngarit kancanya podo diulang ngaji ngarit serta wis suwi mondok rodok suwi mondok iya abas tugung ini suaneng yai temg gurune yai mungkane bahasa ngeriki kula ini kepingin sakit ngaji kaya rencang-rencang pak yai temeriki kok dikengin ngarit mawon kepingin pisau ngaji terus mbah holil bangkalan nggih pak yai kula kepingin sakit ngaji yawes saiki awak mulio nggaweo pondok tukuwa kitab hangakeh woconan dewek bisokabeh terus pundi carane gampang carane merinio moro yai abas tugung ini pak suaneng daleng napa tengah jenge yai kholil bangkalan begitu tengah jenge mangap mangap diidoni tuh diidoni malih tuh penggelu kudung idoni tuh legin dilek wes sakal ni ku alim sakal ni ku apal alfiah sakal ni ku apal zubat sakal ni ku moco kitab nopo wawan ya abas tugung ini sakit pak kerantan dah ini ansal ilmu namini ilmu laduni mergobarokai iduni guruni mulai mulai kadung tengri kinai ono anake di kok diulang ngaji pak aji asmui kok wangel coba pak ikram kongidoni pak kongidoni kongidoni mangapolek duh gotong langsung nampus kayak semas titanus Allahumma salli ala muhammad benten pak kelase benten orang kulon itu jangan kan kongidoni pak santri kongidoni kongidoni saya bodang kongidoni kalau kongidoni kongidoni bismillah pengen petong atus wulung puluh enam анamu pedung di saya mau kongidoni kongidoni DESAI ini saya 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 mau menurut saya, saya terus menurut saya, tapi diulang tetap atas. Saya mau makan saya, saya berpikir lalu. Saya mau makan saya, saya mau ngajian. Ya Allah saya mau menurut saya. Ini adalah perbandingan dengan Awak Dewa. Mbak Nyuangi, santri ini kata Mbak Kholil. Antara lainnya adalah Abdullah Faqih, Kemoro. Ini santri Mbak Kholil Bangkalan. Memang aduk aneh, ya abas tugung ini kenapa generasi ini kan tak sempurna, kenapa ini generasi pertama istilahnya ternyata ibu saking salah satu alumni mereka ya abas tugung ini pina ringan apa? yuswa panjang umurnya panjang yang itu yang canjang 100 60 tahun 100 tahun ini kira-kira kadungan malahan lakot jakum jenangan kepingin panjang umur bu enggak bu bapak kepingin panjang umur saya itu kalau suka ini amalan perkara mariku samian mati buat urusan kulo wawunikosuale sopoh wawunikosuale adung kepingin panjang umur mocholakot jakum rasulun nikuping pitu dua ayat terakhir saking surat ataubah sopoh-sopoh hang mocholakot jakum nikupari sembayang subuh berarti dinoiku hing mati leksopowongi mocholakot jakum marisumbayang maghrib berarti bengiku hing mati walaupun mochol memang sepisan apa malah bengkitu alhamdulillah kulo wawu mantun mocholakot jakum berarti insyaallah bengi kita segera pulau jenangan pun mocholakot jakum mati kabih mariki mungkin-mungkin panjang umur tapi lakot jakum nikup kandung di amalaan nikup disamping panjang umur awak sehat awak sehat guru hangi jazai kulon nikup umurnya 125 tahun yang memberi pak yai abdul rahman nikup usianya 125 tahun nikup berhasil membaca lakot jakum ping satu sewu berhasil mocholakot jakum dibarengi puoso ping satu sewu terus di amalaan tiap hari sholat itu pengen pintu umurnya 100 selawai tahun wutuh kabeh mulai untuk untune meripati gempa itu nganggih kocom waktu melampai tasik tegas sehat walafiat pak yai kulo ini heran nih ajengi pejah leren dipanggai kanjeng kanjeng nabi terus kanjeng nabi sampai kapan disin ngetah ini siro sampai kapan disin ngetah ini siro lepak yai mocholakot jakum terus janjina lewong mocholakot jakum nikup maghrib bengiku hing mati lewong iku mochol sabuh ngeraino iku hing mati lepak yai ini mochol terus baton mati-mati akhirnya ditangleti kali rasulullah sallallahu assalam walaupun iku lewat ruqya sampai kapan disin ngetah ini siro akhirnya pak yai terus baton burun mochol pak buru dipundut kali gusti Allah ta'ala lewat isaroh sangking kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam apal nombatan lakot jakum laksa gedi waco sarang mawon jadi kesuk mulai kesuk mari sembahyang subuh mari wiridan wiridan merindu nga waco barang bismillahirrahmanirrahim lakodeja akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufurrahim fa'intawallahu fa'qul hasbiyallahu la'ilaha illahu wa'alaihi tawakaltu wa huwa rabul arshil adhim dibiala ini jari hangru ngokaan ketorong dimati kabir ini kumpara rawas doyo gimana mau di amalan arah ini usaha tapi usaha ini kakadung wismari usaha kudu ridha kudu ridha ileng ileng buatan orang yang ngawiti amal kudu ikhlas yang pas amal kudu isti kalau yang wismari amal hasilnya kepundi kudu pasrah ridha nanggusti Allah kudu kalepan jenengan oleh dunga oleh usaha tapi ili nge hangnak dirakan hasilnya kudu gusti Allah mulai nikadung dunga nanggusti Allah hingusah ngancam hingusah ngancam gusti lak calonik ulo nikimbatan jadi gusti kudu khawatir tengmangir nikimbatan yang tenang nyembah nika hingusah ketika sampean jari malaikat nidak wisan siro mas siro siro sing nyembah itu malaikat sak pirang-pirang nyembah gusti Allah ta'ala sing butuh nang raini mengkakadung calonih hingga di wis mati-matian berjuang wis mati-matian istihusah dunga muring-muring nanggusti Allah ta'ala arani mbatan ridha ya Allah pun mati-matian kudu berjuang ya Allah dunga ya Allah sungguh tegang kau menyianyakan perjuangan dan doa-doa kami kalau begini caranya ya Allah tahun 2024 kami harus ganti Tuhan ya Allah jari malaikat tempong misan siro kayu wong penting siro ajak ngoten ibu ke ajak ngoten kulu kali panjenengan itu ayo akh ikhlas ayo akh istiqomah ayo akh temenanan lak dunga tapi perkara hasile belajar ridha nang peparingi gusti Allah ridha ini ku abot pak belajar ridha ini buat ngeresuh lo ini ku abot kadang-kadang kulu kali panjenengan jaluk nopo-nopo semempeng-mempeng usahawis mempeng-mempeng begitu diparingi blek-boten sesuai harapan kecewa murik-muring nah niki niki paro rawus doyo nopo ukurani kulu kali panjenengan niki bener-bener wong hang nyembah Allah nyembah hajat nah niki kulu kali sampe nyembah gusti Allah pun nyembah keinginan nih hawa nafsu nih nah niki kadang-kadang kulu kali sampe niki mergoh keinginan hawa nafsu nih buat nketurutan niki Allah nih dihuring-huring berarti kulu kali sendengan taksik nyembah hajate nyembah hawa nafsu nih hati-hati niku makanya biasanya tiang-tiang hang gaduk nang usul nang derajat kewalian niku niku disamping karena ikhlas dan istiqomai ya karna ridho ni waw ni kadang tiang niku tasik darang sakit ridho nang takdiri Allah Ta'ala hingbisa mesti ngeresuloh nang usulnya Allah Ta'ala hingbisa jadi wali hingbisa kaya kaya abas tukung bensakit Allahumma salli ala muhammad poro bapak ibu sudah ya kepingin nopo mboten gadah makom duhur kaya kaya abas nih kepingin nge saestu nge sami kali kulo ulo nge kepingin kebunti carani kiro-kiro carani kiro-kiro minimal walaupun kulo kali saman mustahil secara akal bisa nyampe tengdrajate kaya abas tukung mustahil wak abot sebab kulo kali panjenengan niku sedino-dino niku sibuk sibuk dengan hp sibuk dengan interneti sibuk dengan facebooki nyambungi Kulokalih Sampean itu makhluk nyambungi Tenggusti Allah nyambungi Tenggusti Allah Ta'ala lah ikhtiare poro rawus doyo walaupun Kulokalih Sampean mungkin tidak mencapai derajat seperti beliau tapi kan enteng siir teng siir ini enteng muning fatasabbahu illam takunu mislahum innat tasabb buhabirrijali falahun fatasabbahu illam takunu mislahum innat tasabb buhabirrijali falahun siru niru-niru wata nang buang alim-alim niru-niru wata siru nang wali-wali ne Allah senajan siru hing kelebu wang buang iku mau senajan hiru hing termasuk wang alim senajan hiru hing termasuk nopo wali negus di Allah tapi tiru nentak akhlaki tiru nentak amaliyai sebab wang hang rodok-rodok member kelakuan kuali poro kekasih ya Allah iku falahun wang hang beruntung dunyongan kos akhirat amin Allahumma nomor setunggal pak poro bapak ibu usahane kulokale panjenengan sedoyo supoyo diparingi koyongoten nomor siji iling-ilingen dawuh man aslahama bainahu wabainallah aslahallahumma bainahu wabainannas sintentiyangi ingkang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah maka Allah pasti akan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan makhluknya Allah ambi podo manusone uang niku kadung hubungan ambi gusti Allah niku beres hubungan yang podo manusone niku mesti suwi-suwi beres jadi lak kula kali sampean niki mboten mas hubungan kali mertuwa kok mboten beres mungkin hubungan kali gusti Allah yang mboten beres lak kula kali panjenengan niku hubungan kali tonggo kok mboten beres mungkin penyebabnya niki kula kali sampean nang gusti Allah niku mboten beres sebab tiang niku hubungan kali gusti Allah niku bagus mesti suwi-suwi hubungan yang di podo manusone niki bakal bakal bagus jadi lak jenengan poro ibu istahaya hubungan kali suami mboten beres coba sampein intropeksi diri oce-oce sampein mboten beres hubungan kali gusti Allah bapak-bapak ngoten jenengan hubungan kali istri kok mboten beres coba sampein intropeksi diri mungkin jenengan hubungan kali gusti Allah niku hank mboten beres sebab dawe poro ulama man aslahama bainahuwa bainallah aslahallahumma bainahuwa bainannas sopawang yang bagusan hubungan kali gusti Allah ta'ala mau kok Allah yang akan memperbaiki hubungan antara dia dengan sesama manu manusia Allah masalli ala muhammad kepundi carane bagusan hubungan kali gusti Allah ta'ala niku minimal poro bapak ibu istahaya lekulo kali sampein kepingin bagusan hubungan kali gusti Allah niku minimal carane ono luru nomor siji kudu belajar ikhlas ngelakoni no pomawan niyatono ngelakoni krono al Allah lakonono krono gusti ojo krono liyani sampein sodakoh niyatono krono Allah ojo krono kepingin dipilih ojo rugi sampein sampein rugi hingga silure pak sampein ngelakoni no pomawan neng tiang niyatono iki golek selur teko gusti mesti disiluri masih sampein bertandadi mesti disiluri tapi lek sampein ngelakoni krono kepingin dibeleh mungkin sampein hingdadi nomor luru mesti bertandadi siluri mulane poro rawus doyo lek tiang niku kepingin memperbaiki hubungan dengan Allah jalan pertama yang harus dilakukan adalah pulau kali sampein belajaro ikhlas krono Allah ngelakoni no pomawan ikhlas krono Allah duduk krono liyani Allah pak uang ni ku lek wis ikhlas krono Allah ibaratnya uang nandur ni ku tandurin ni ku jeru ada uang nandur kelopo di juglangi keren serta wis jeru ni kiro-kiro setengah meter buru bibitnya kelopo ni ditandur mantan ngatan diurugi begitu bibitnya kelopo ni wis tumbuh tinggi pak dian temo angin topan gong nyancang mendong gong nyancang sapi kelopo mboten kiro roboh sebab nopo nandure jeru wong ikhlas ni ku ngelakoni amal ni ku kadung bener-bener krono Allah ibaratnya wong nandur jeru nandure mboten gampang ruboh karena angin mboten gampang ruboh karena ujian nopo mawon sebab dae nandure jeru kaya wong nandur kelopo wawu tapi lekti yang ngelakoni nopo 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 nipu mboten krono Allah ini ku ibarat wong nandur nandure ini ku cetek wong nandur sawi pak diketok sakilan mantan ngatan di celepaan cetek nopo mboten cetek yeh mantan ngatan setem pun tumbuh pak ojo dinggo nyancang mendo ojo dinggo nyancang sapi ojo dinggo ojo diantem angin topan disaruk petik mawon ruboh apu wong nandure cetek cetek poro bapak ibu sudah ya monggo dites bareng-bareng kira-kira gula kali sampan ini wis jelua pemagi cetek ojo wong mangir pak biasa sembayang jamaah no masjid mari kupas agustusan karna pal nang tinggiri lorong wakeh wong dae api berangkat sholat jamaah nang masjid wis nganggu sarung nganggu kelambi putih selindangan surban ajengi berangkat teng masjid meroh wakeh wong bialik melebu nang umay jari hang wadon apu wabialik rikokang api jamaah menjawab bapak isin di ake huwong nang diareni soalim iku arane nandure cetek cetek mulanya gampang runtuh amal ini kadung nyandure ini cetek ngoternih kumpul enten male poro rawas doyo pas ingin uang sing tau jamaah nang masjid begitu wak yai karna pal uang wakeh nang pinggiri lorong bebek pacaan kau wong apa karna palwisan wak nganggu jubah nganggu ketupu teh ikutan surban selindangan surban minyak wangi sampean minyak wangi nyong nyong hang tinggu jang wadon sampe kaget kang api karna pal nang diri kok eh jamaah namasjid jamaah mumpung ngeke huwong mumpung ngeke huwong jamaah nikih arane nandure cetek iku kadung nyikono huwong singgil jamaah pak tapi kadung tiang ni ku bener-bener ngelakoni amal ni ku bener-bener krono Allah ono huwong utawa hingono huwong podo sebab hang dituju ni ku gusti Allah mulai ni kadung uang ngelakoni ibadah krono menuso berarti tiang ni ki riak pamer le ono huwong ninggal amal krono menuso uang ni ki sirik nyekutokaan gusti Allah ta'ala terus hang bener kelendai hang bener uang iku ngelakono no ibadah ono huwong utawa hingono huwong dialem huwong utawa dinye huwong podo krono pujian manusia bukan itu yang saya cari hinaan orang lain bukan itu yang saya benci yang saya cari hanya satu ilahi antamat ya Allah namung panjenengan hang kulo tuju iki wong ikhlas krono Allah Allah masali ala muhammad muka-muka kulo kali panjenengan sakit ngelampai muka-muka bisa ikhlas krono al Allah sebab tiang ni kadung batu sakit ikhlas ya Allah wong kadung nandure cek tek soro pak jadi ketua takmir mariku dilereni pak ngetek muslim yang tahun dilereni leren di masjid pak cetek cetek nih jadi pengurus mariku leren jadi pengurus leren pak ngurusi agung mau leren cetek nandure kadung tiang ni ku bener-bener jeru poro rawus doyo bener-bener krono Allah mbu jadi ketua mbu jadi sekretaris mbu jadi anggota hingga di paren-paren tetep isen berangkat bela agomom bela masyarakat krono iki kabeh senelakoni semata-mata ngelek ridho negusti mungkin-mungkin sakit ngelampai Allah mazali ala muhammad selamat menikmati kelawan Allah lansuluk jongan ti lali zikir lansuluk jongan ti lali monggo sarang ya rasulullah salamun ya rafiq ya uhaylal juhu ya uhaylal juhu di wal Allah mazali ala muhammad poro bapak ibu tiang ni ku kadung ngelakoni amal no pomawan iku kadung bener-bener ikhlas krono Allah amal ni ku dilakoni dengan hati yang senang dengan hati yang senang dengan hati yang gembira krono memang daeng ngelakoni ini yakin dilihat dan dinilai pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini contoh contoh rumien enten ulama besar namanya imam Ahmad ibn Hanbal r.a celukannya imam Hanbali imam Hanbali ini ku pak umur sangang tahun apal quran 30 juz umur sangang tahun kulo kalendiko umur sangang puluh tahun juz telung puluh sehingga apal kalah misantri ini pak Aji Asmui imam Ahmad bin Hanbal ni ku umur sangang tahun apal quran dan imam Ahmad bin Hanbal ni ku berhasil menghapalkan hadis akei sejuta hadis beserta sanatnya luar biasa ini muridi imam syafi'i imam bukhori yang menulis kitab soheh bukhori ni ku ni ku berhasil menghafal hadis 600 ewu hadis jadi taksik tengah andapi imam Ahmad bin Hanbal makanya ku lelek moco tarjamatul bukhori biografi ni imam bukhori ni ku ternyata imam bukhori ni ku as-safi'iyu madhaban imam bukhori ni ku taksik mengikuti imam syafi'i padahal wis nulis kitab soheh bukhori tapi beliau tetap mengikuti gurune imam hambali namine imam syafi'i hingwani nentokaan hukum dewek padahal wis apal hadis 600 ewu hadis mulanya saat ini aneh kadang-kadang kulau ningali ada wang apal hadis iku bin nemunang tanggalan nemunang tanggalan wuh pun pidatum wis nyalaan wang meronong meronong ini aneh pak akhirnya ujung-ujungnya kecandak tasripan sing bisa kaparoyu kapiru hmm lobot siro diguyu ni santri tugung pak aja masuk kiai ni pak masa santri ni diguyu enten hangwe nak kedu ngomong swishin ketokaan tasripan talapayu telipu hmm lari tugung santri tugung santri ni pak haji mulai mesem ya Allah tasripan beloko sing bisa muna apa nantang kiai terus kelendihan sampai tinggal alat ni ku nopo poro rawus doyo imam ahmad bin hambal ni ku ulama besar karena beliau ulama besar bendino katah tamu ni katah santri ni pak suatu saat imam ahmad bin hambal ni ku poro bapak ibu sedoyo ni ku duwe tonggo sangat benci kepada imam ahmad bin hambal jari wong mangir ni ku nopo tenong-tenongo erik kemurep nyaleng ngomong-ngomong nulis yang ngarep sangking benci ni padahal kiai padahal wong apik wong alim ya enten hangbenci pak nyaleng kelasi kula kali sampe ya enten hangbenci lah suatu saat pak tiang tonggo ni ni hangbenci ni duge tenggiranya kiai kiai ahmad bin hambal ni kiai kaget kiai ahmad bin hambal assalamualaikum waalaikumsalam monggo binara kaget uang ini nyopo bensin tau kok moro-moro teko nang umaya aneh enten perlu nopo njenengan ngeten pak yai kula ini aja nge selamatan mengke mantan nasar terus kula merikini ngundang sampeyan supaya njenengan kersorawuh tenggiranya selamatan ngiranya kula oh ngoten gampun terus si imam ahmbali gampun lak ngoten insyaallah kula mengke mantan nasar tak dugi nang umaya sampean milu selamatan oh gaya kesepan pak yai kula nyon pamit mulih mari ngimami sembayang asar imam ahmbali ni sanjang nang santri-santri nang tamu-tamu ni sepura ni saiki ngaji ni prayulung soale isun ngelakoni sunai kancing nabi nopo sunai kancing nabi jare kancing nabi kadung hiru diundang tonggo niru tekoho jadi senak nekani undangani tonggo nekani undangani tonggo ini berarti mengikuti kancing nabi muhammad sallallahu alaihi sallam mengikuti kancing nabi muhammad itu berarti manut nang gusti Allah ikhlas nopo nonton ikhlas ya ikhlas mohro imam ahmad bin hambal nang umai uang hang undang hang benci wau begitu nggaduk nang lawangan ni umai buruh assalamualaikum assalamualaikum lawang di gebelagaan mbak ambituan rumah jeduar imam ahmad bin hambal mesem terus mulih kisuke uang hang undang wau ni kok hang apusi wau ni kok tonggo hang benci wau dugimalih nang umai imam ahmad bin hambal assalamualaikum imam ahmad bin hambal pas kakak tamu wa'alaikumsalam moh kok binara membuatnya berubah imam ahmad bin hambal membuatnya berubah tetap mesem tetap gati di suguwe wedang moh kok dihidum pak dihidum yang perlu nopo malih ngeten pak yai sepuntene kalau wingi ni kok selamat tane warung oh warung terus lek mengke ni ki poca pak yai oh mengke poca mantun asar nge pak yai terus sampai tujuan nopo meriki ngundang sampe oh ngoten insyaallah maka ku lom mantun sulat asar meriko alhamdulillah kesun pak yai kulontosi pak yai nge pamit pak mari sebiaya ngasar ngaji berai maning imam ahmad bin hambal moro maning nang umai wong iki mau hang benci hang undang wong begitu olok salam lawangnya mengek salamualaikum lawang langsung di gebelagaan maning pak ambi tuan rumah ceduar imam ahmad bin hambal mesem pamitan anapa melampah wansul malih buat nonton wajah muring mesem imam ahmad bin hambal binjing tonggong ini waw hang undang waw tako maning biatin kulo imam ahmad yang diundang munggone kulan jorong inong kono nainagut nainagut wong salamualaikum walaikumsalam tetap gati imam ahmad bin hambal tetap gati nyugwi wedang sehat alhamdulillah sehat pak yai kalau di keluarganya sehat sedaya sehat sedaya pak yai enten perlu nopo malih gini pak yai kalau wing ini keselamatan wurung malih pak yai ya Allah oh wurung malih terus mengke nih kipoco pak yai mengke poco mantun asar nge gampun insyaallah kulo mantun asar meriko bapak ibu ingkang kulo mulia akan mantun sholat asar imam ahmad bin hambal ini moro nangu meyawang ini waw kiri gis monggo maju mawan monggo maju tengah cengku meriki buru mawan jawa ya kulo waw berangkat meriki tenggeriom pun mati lampu pun jawa tenggeriom pun jawa mati lampu tenggeriki alhamdulillah terang sani kiwaye ngaji buru jawa semoga tenang keren ya poro bapak ibu diundang malih imam ahmad bin hambal rawuh malih begitu nyampe tenggeriane hang undang nyampe tenggeriane hang undang ini imam ahmad ini poro rawuh sedaya buru olok salam assalamualaikum jari tuan rumah yang buatan jawab lawang di geblakaan malih berarti peng pintan peng tiga di geblakaan malih cedewor imam ahmad bin hambal wajahnya tetap tersenyum beliau kemudian berangkat pulang diubur ambi tuan rumah waw pak yai mandek imam ahmad bin hambal enten apa pak sebentar pak yai kulo ngapusi sampeyan ini peng tiga sampean kulo undang tenggeriok kulo geblaki lawang sampean tetap mesem tetap tersenyum sampean kulo undang malih kulo geblaki lawang malih sampean tetap mesem tetap tersenyum sampai terakhir sakniki kulo geblaki lawang malih tapi sampean tetap dugi mesem tersenyum botan muring-muring nopo opak yai sampean sakit ngelako ningopen jari weng hang undang ni waw napa jawabi imam ahmad bin hambal le jari imam ahmad bin hambal rungo keno kupingi doel ya ini bahasanya kulo asli ini hanggir geten kulo rungo keno kupingi doel ya nekani undangane tonggo itu perintah kanjen nabi perintah gusti Allah jadi isen teko nangumah hiru hiru undang itu itu isen niyati ngulek ridhone Allah ngulek ganjaran dan balesan teko gusti Allah jadi isen teko nangumah riko itu mboh riko suku mboh riko geblagilawang bagi isen podoh sebab kabih isen lakoni semata-mata itbak nangkanjen nabi semata-mata manut nanggusti Allah mulane isen seneng isen teko nangumah hiru duduk teko isen duduk kronorain hiru duduk isen teko nangumah hiru bulak balik hiru undang geblagilawang tapi isen tetep teko duduk kronor bermata hiru duduk ini bahasanya kulung ya bukan bahasanya imam ahmad bin hambal tapi isen teko nangumah hiru semata-mata manut nanggusti mulane isen lakoni kabah kelawan seneng kelawan bunga ngelakoni perintah Allah kok merengut kelendis berarti kurang ikhlas kadung ngelakoni perintah Allah maki ngeresul kurang ikhlas puasa ngelakoni perintah Allah muring muring puasa senen kemis bener sunai kancing nabi senen kemis ibu-ibu puasa senen kemis jari klan nang dia kena kopi eh dia 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 wak ini berhorm puasa kau lesuh puasa lesuh bludrek jari malaikat ojo puasa timbangan ngelakoni tapi muring muring tok kau karugian ojo puasa puasa tapi muring muring tok berarti durung durung ikhlas menan lak uang bener bener ikhlas perintah kanjeng nabi perintah gusti Allah dilakoni dengan senang hati ayo wang manger kerja bakti ditunggu pak lura semangat semangat kerja bakti tunggu pak lura semangat mariko terus kerja bakti maneng diumum minggu kerja bakti maneng hang nunggu bupati mulai ditunggu pece seket tewan semangat lebih semangat malih mariko pengumuman maneng minggu depan kerja bakti maneng hang tak presiden tidak enggak 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 segodek dewe kan porun porun ditunggu presiden lumayan bisa selfie semenang sebab yang menunggu presiden yang mau presiden senang sampaian lah mesti nih aku melakoni amal apa mawon merasa diawasi oleh Allah dan Allah yang akan membalas lebih senang malih nyata ini aku melakoni apa apa ambi peringut ambi muring muring itu berarti duduan aku durung ikhlas mulai kadung kepingin bagus hubungan yang bagus Allah ta'ala nomor sijiwau kudu ikhlas nomor kali bapak ibu sedaya lak kula kali panjenengan kepingin dados kiai dados wong alim wong apik kaya yai sinton abas tugung nomor kali kula kali panjenengan ojo pisan pisan duwe ati penyakit siji ini kebuangan nopo namine bu tak abur nopo namine som buangan aduh diantara penyakit hati penyakit hati hasut sapi turuti iri dengki sapi turuti yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyakit hati ngantos kanjeng nabi dawuh layad hulul jannata mangkana fi kolbihi miskalu habbatin min kibrin tidak akan bisa masuk surga orang yang ada di dalam hatinya walaupun sedabu kesombongan sakit uang ini kadung magih hati sombong mbak mbak tidak ada derajat walaupun ibadai ponjul langit mbak sakit mbak 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 makhluk ada jil bangsa jin ada jil apa di orang ada jil mirip bangsa malaikat malaikat ulwi malaikat malaikat ini kadung bangsa ulwi burinya ini arahnya mesti il israel mikael israel jibro jibro jibril aslin namanya jibro lah ada bangsa jin magih cilik diasuh ini malaikat bangsa ulwi bangsa duwur ini arahnya ajajil di malaikat arahnya ajajil pwinter gwanteng terkenal ahli ibadah ajajil diceluki abdul haris abdul haris serta pwinter alim ahli ibadah ajajil diceluki abdul haris wong ahli ibadah tapi serta ahli ibadah alim pinter kok sombong ajajil abdul haris sombong mulanya kali gusti Allah terus didunaan derajati uang yang asor derajati ini arahnya iblis jadi iblis itu dengan asli arahnya abdul haris cilik arahnya ajajil dan nama ini abdul haris hati-hati tak habis jadi iblis hati-hati tetep abdul haris apa kok bisa asor derajat yang mulia kumpul ambiporo malaikat bahkan mencapai derajat roksul malaikat pimpinan malaikat ini kira-kira santri yang ngaji-ngaji badai usul yang salah paham iblis termasuk malaikat bahkan jadi kepala malaikat duduk iblis itu bongso jen cuma senajan bongso jen sangking pinter sampai diangkat jadi pimpinan malaikat tetapi tetep bongso jen sampai ngarani iblis ini bongso jen berarti sampai ini bisa kufur sebab surat al-kahfi Allah nyoto nyoto dawuh karena minal jen adalah iblis itu dari bangsa jen ini pasti dalilin itu paham boten paham jadi iblis ini bapak ibu sudah ini ini gara-gara ini buatan sakit derajat dan sakit mulia malah diloser mengisoraan gara-gara apa duwe penyakit apa sombong mulai ini kalau kalian dikong ini biasa sehabdul kodir jilani di mana ke sehabdul kodir jilani di mana ke sehabdul kodir jilani di mana ke bim di tawas sehabdul kodir jilani tapi kalau panjen dengan sedaya buat tempuran melihat perilaku sehabdul kodir jilani sampai punya derajat yang tinggi kalau bapak ibu supaya lebih paham lebih paham sehabdul kodir jilani sultanul sultanul awliya sultanul sultanul arti raja awliya arti wali jadi sultanul awliya arti raja wali indonesia lambang sultanul awliya garuda raja wali indonesia negara wali saat itu para bapak ibu sedaya yang saya mulia sehabdul kodir raja para wali suatu saat sehabdul kodir menun sholat masjid santri santri menun dalam kecaruk ambil lari mabuk lari mabuk dilosor lorong sehabdul kodir lari mabuk celuk celuk sehabdul kodir sehabdul kodir sehabdul kodir panggilan yang ketiga sehabdul kodir lari mabuk nyeluk sehabdul kodir pucat wajah mantan sehabdul kodir jawab sehabdul kodir jadi panggilan pertama dari anak mabuk sehabdul kodir sehabdul kodir mesem kali jawab nggih saget mantan ngotan panggilan kedua sehabdul kodir sehabdul kodir jawab malih kali mesem nggih saget panggilan yang ketiga sehabdul kodir sehabdul kodir pucat wajah diridik awake mantan ngotan sehabdul kodir jawab nggih saget geblak sehabdul kodir semaput digotong kali santri ini digawa mulih setelah sadar sehabdul kodir ditakoni kali santri seh nopo jenengan wau dipanggil lari mabuk nggih kali mesem ping pindu tapi yang terakhir sampian pucat jawab nggih terus semaput nopo jawab sehabdul kodir gediki waktu isun kecaruk lari mabuk mau isun diceluk lari mabuk mau sehabdul kodir terus roi lari mabuk moron isun moron isun takon gediki sampian ini kan tiang say sehabdul kodir kula ini tiang elek kula katah dosan nopo saget gusti Allah nikun nyepuro dosa kulok abeh niki mulanya isun waktu jawab itu ambil mesem isun jawab bisa gusti Allah nyepuro dosa niro kabeh nggih saget to bato wis cepet to bato terus panggilan yang kedua nopo sehabdul kodir roi lari mabuk ini moron maning nang isun takon sehabdul kodir kulon ini kan tiang elek sampai tiang apik nopo saget gusti Allah ngerubah kulon elek ini jadi apik koy sampe yan sehabdul kodir ditakoni ngoten seneng atini mulanya sehabdul kodir jawab nggih saget nggih to bato sir Allah bisa ngerubah wong elek jadi apik Allah masali ala muhammad lah pertanyaan ketiga ini pak panggilan ketiga ini yang medeni lari mabuk ngeluk maneng sehabdul kodir sehabdul kodir moro maneng roi lari mabuk ini moro sehabdul kodir takon gediki pak sehabdul kodir lak gusti Allah niku saget nyepura dosa kulo lan gusti Allah niku saget ngerubah kuloh elek jadi wong apik koy diko sak niki pertanyaan kuloh ketiga nopo saget yang say koy sampe yan nopo saget gusti Allah niku ngerubah wong mulio koy sampeyan dirajat jadi wong ino koy kulo ngeten niki mulani sehabdul kodir langsung gemetar saya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan saya jawab mgeh saget mulani terus isun semaput isun wadhin gusti Allah ojo gusti Allah ngwalik lari hang mabuk jadi wong ahli ibadah koy isun mariku isun ahli ibadah dicicira ngay gusti Allah jadi wong ahli mabuk koy lari kumau mulani hang pertanyaan yang ketiga saya jawab dengan pucap dan gemetar mariku isun semaput koronowodi ngay gusti Allah masali ala muhammad bu ternyata sehabdul kodir ngay hang rendah hati wong hang tawadu andap asor ngay gusti Allah bu ten sombong wak gula kali panjenengan ini kadang-kadang pak rodok bisa sembiayang saulan diubin nolih wong kok yang nerokok kabeh nolih wong kok yang nerokok kabeh sitik-sitik nang wong par munafik munafik pasik ketorok ahli nerokok diajal diajal lagi di luang puas iblis di luang puas toyol setan gender wong alusek kecebong nyeluk uang ah gulungannya cebong yang diceluk cebong mureng pisan iya siro kampret jadi akhirnya kebun binatang pak kabeh wong ngisi cebong ngisi kampret cebong anak kodok gina pembatan kampret ikulowo jadi hang iji diceluk kecebong mureng biarlas nyeluk kampret jadi hang iji kampret lowo hang iji kecebong anak kodok itu berarti kebun binatang kabeh aku kok uang kok bisa ngeyek uang lio kaya ngoten iku wau kok gampang ngetokan siro kapir siro musrik siro munapik kero nombot enggak dha andap asor nang gusti Allah mulani poro rawus doyo leke pingin datus uang mulio kaya seh abbas niki kaya seh kona khalil kaya seh abdul kodir zilani syarat yang kedua yang harus dimiliki kula kalih panjenengan kudu duwe ati hang andap asor nang gusti Allah gusti Allah ini duduk pak riko pak gusti Allah ini membuat ponakan kula kali sampai membuat gusti Allah ini moho kuosolan moho bebas gusti Allah ini aljabar aljabar ini dimaknani maknani moho karpe dewek kula kali sama apu api nyekarap gusti Allah setik setik riko kadung yang nurut nang isun duroko dilaknat gusti Allah mungkani gusti Allah kongkon kongkong nane riko kadung gusti Allah malah riko yang dilaknat tapi pandi ayo setik setik sak niki pokok kadung isun niki sendung ng gusti Allah hancur 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 kabeh diadab besok gusti Allah cuma riko dewek yang dianggap curang gusti Allah terus riko yang diadab gusti Allah apa paham riko ojuk mengklaim kebenaran seperti itu nami kesombongan kesombongan na'udhu billah imin ternyata sehabdul qadir yang tinggi derajatnya niku ati ne andab asor uang kadung andab asor niku pak disambang seneng nyambang seneng uang kadung sombong pak seneng dikunjungi kan ngunjungi mbak tempur seneng dijaluki sepura kan nyepura mbak tempur kan jaluk sepura enggak mong tapi uang andab asor ngunjungi alhamdulillah nyopo lung oke jaluk sepura lung yang masalah ini uang andab asor kan nabi sampun janji mantawa doa rafa ahullah uang hang andab asor bakal diangkat derajat ini gusti Allah ta'ala tapi waman takabaro wadu ahullah uang hang takabur bakal diciciraan kali gusti Allah ta'ala derajati dihinakan muki-muki sampun kabeh hang hadir tengriki termasuk tiang-tiang hang andab asor amin muka-muka sampun kabeh ojo minal mutaka birin ojo termasuk uang hang gamedi 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 sombong sombong ciri ini gamedi ini pak ini dikit lesane terutama dikit apa ini lesane ini isi apa bu toyo dikuntek kira-kira metu kopi buatan dikuntek isi wedang poti dikuntek hang metu wedang poti pak isi kopi hang metu kopi uang ini ati bening andab asor lesane ini ngomong ini mesti menyejukkan ati ini kotor penuh kesombongan hang metu teko lesane ini mesti penghinaan penghinaan terus penghinaan pencaci makian kepada orang lain mulanya ayo bapak ibu eh bu eh lari nombong nombong eh ilingo dawwe habib lutfi pekalongan ilingo habib lutfi pekalongan ini bukan hanya ulama beliau juga zuriah putu kanjeng nabi jari habib lutfi lek sampian meruh kiai berbuat salah ojo kaget lek sampian meruh habib putu kanjeng habib berbuat salah sampian ojo kaget sampian lek meruh gus anak kiai kok berbuat salah sampian ojo kaget jari habib lutfi apu sebab gus kiai ustad habib iku kabeh tidak ada yang maksum yang maksum ini kanjeng nah yang pasti bebas dari salah dan dosa yang mungkin salah ini kan kaki kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam tapi lek putu santri magih bisa salah mulanya kadung yang bener akhlaki yang bener kelakuannya ya ojo diikuti cukup di dunga akan dihormati paham dihormati 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 kelakuannya bener dunga dihormati 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 tapi diikuti yang bener diikuti nyemplung sumur sampai milau karena tidak ada yang maksum ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wafah dolul malaikat lek poro nabi ismatuhum keroksone nabi saking dosa jelas keroksone malaikat bahkan hukumnya wajib bahkan nabi dan rasul derajati jauh diatas para malaikat tapi kadung atas mati masyata julukan kiai adung atas ane mati masyata julukan gus ustawa ustad adung atas ane keturunan masyata julukan sintan mawon nikum botan maksum magih mungkin sah salah mulanya kadung salah jari habib lutwi jangan diikuti cukup doakan atau dinasehati mawon lek salah melanggar hukum dihukum kriminalisasi ulama kriminalisasi ulama dosa besar tapi mengulamakan kriminal juga dosa besar paham nama mbak Allah masyali ala muhammad jadi mengkriminalisasi ulama tapi jangan mengulamakan kriminal bu sintan mau status melanggar hukum hukum nama mbak seandainya fatimah putri kesayanganku itu mencuri saya sendiri yang akan memotong tangannya terakhir pak nomor tiga dikulo kale panjenengan ini kepengen diparingi derajat setidak-tidaknya dikumpulkanlah ambil wong wong koyok kiai abas tugung nomor tiga yang kudu dilakoni adalah sibuk menilai kekurangannya sendiri ojo pati sibuk menilai kekurangan dan dosanya orang lain rasulullah sallallahu alaihi wasallam adawuh tuba liman malakali sanahu wawasi'ahu baituhu wabaka ala khoti'atih uang yang beruntung ini jari kancing nabi uang yang bisa ngerok solesan loro uang yang umayin menampung dia buatan sering-sering nonggo buatan keseringan nonggo nonggo perlu tapi buatan perlu sering-sering sering-sering sui-sui rasan-rasan ini nomor siji wang yang untung wang yang bisa ngerok solesan nomor uang itu jenek nangumay nomor telu wabaka ala khoti'atih nangisi prihatin merhatikan nang dosa nede dewek dewek buatan sibuk niteni dosa wang lio poro rawus doyo enten ceritani santri mari mondok wes mondok tahunan serta mari mondok tahunan mulih rabi jadi guru ngaji di kampung jadi ustadz kira-kira mehkoyokulong ngeten jadi ustadz wes wes ngalor ngedul mantun ngeten poro rawus kira-kira olerong tahun wes urib di kampung diceluki ustadz santri soan nangum ya ini soan assalamualaikum pak ya waalaikumsalam sehat pak sehat pak ya ini pak ya aku lajen takon takon parang tang mangir ini pak ya tonggokulon ini aneh-aneh ya pak ya aneh-aneh kalian di enten tonggokulon ini pak ya pateng jamaah tonggokulon ini pateng moco quran pateng puoso senen kemis pateng tahajud pak tapi teng duluran pinang tonggok welek pak ya melide masalah nikut yang ngoten ikut yang say nopo tiang elek pak ya pak ya ini jawab wong gediku wong apik le tiang saya pak ya ngoten wong apik lah tonggokulon mangir ini enten malih aneh pak ya aneh lendi wuh teng dulur apik teng tonggok apik nulungan gatian tapi yang tahu sembahyang pak ya yang tahu moco kur'an yang tahu milu pengajian yang tahu sosnen kemis yang tahu milu rotib yang tahu milu hapsian yang tahu milu dibaan yang ngoten itu yang saya yang elek pak ya pak ya ini jawab maning wong gediku wong apik pak ya jari santri ini santri yang jadi ustad di kan ini kepundi pak yai enten tiang yang padeng ibadah nang Allah tapi elek nang tonggo elek nang dulur sampai arani wong apik sementara enten tiang yang apik dulur apik nang tonggo tapi yang padeng ibadah nang Allah sampai arani wong apik misan lho lho kadung kabeh kabeh sampai arani wong apik yang elek sinten pak yai yang elek itu rain nilai kulek jari kia ini buk yang elek rain nilai itu yang kok sakit ngan pak yai sibuk menilai wong kanan kiri sampai si lali menilai awak kiro dewek rungok kubingi jari kia ini wong uang elek nang dulur tapi ahli ibadah ahli mocha koran ahli mocha salawat iku barokah koran barokah salati barokah salawati uang ini bisa terakhir terakhir oleh hidayah apik nang dulure apik nang tanggone suwi-swi wong gediki kai semua saya balik ada uang yang tahu ibadah ngusti Allah ta'ala tapi apik nang dulure nulung nang tanggone uang gediki khotimah merga oleh dungone wong wong keh oleh dungone wong wong hang ditolong hang malas hidah ini akhirnya bisa oleh hidayah pisah bisa husnul khotimah hang durung karuian selamat itu bisa berbuat berbuat apik bisa mengoreksi wong tok itu kurang gede bener padang sembahyang tapi meliti padang pisah hang itu bener aku apik di wong tapi saya tahu sembahyang belas suwi-swi mangir di kabir kabih merokok kabih terus yang melebus suarga apa disuntok waaah aku lihat tadi kamu nge-tekan widayah 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 wayu-wayu sampe wayu-wayu wayu widayah widayah sombing widayah widayah lambin di lewer buat nenten widayah susun kempes buat nenten widayah rata-rata lambin ini sigar kepundung susun gawat gede nenten ngomong ini gede semongko pentil ini na'udhubillahi bintalik nenten ngomong bintalik melebuh suarga dewek kenop wani sama nentekan widod dari mongong arduha kaardis sama wati wal art luas suarga seluas langit dan dan bumi ya Allah magfiro ya Allah luas luas mula nih monggo belajar tigang perkara wawu nge nomer siji wawu ayo belajar ikhlas ngelakoni paren ayo belajar ikhlas sampean putu hang ikhlas sampean putu hati-hati wadun sampean senam milu senam hang ikhlas kerana ngelakoni perintah Allah apa mensyukuri nikmat badan dirokso kesehatan menehing lemuh ya pak ustad ikau isenak senam nak meneung nangisen seneng niku arani ikhlas jadi kadung mari senam putu niku hang meroh cuma hang lanang to video senam hang meroh ya hang lanang to hang menikmati awak maupun batin ya hang lanang to lak sampean senam di video terus di share di facebook di share itu berarti sampean pamer kakek gaya sampean kegol kegol bebek nganggu kelam kaos nyapret nyapret rining nyapret nyapret ya Allah masih yang bukak ini kukuluan ini ustadz beruh ngeten kepingin terus terang mawar ya Allah ditoleh dosa yang ditoleh maneman buruk merusak yang ditoleh dosa di grup di grup di grup di posting senam dulu biar sehat pelencungan ya Allah lari kelen dikit dosa gede buk ini dosa jariah sampean wismati video sampean foto sampean pencilakan dosa milih terus sampean jadi dilakoni nge jadi dilakoni ciri-ciri dosa jari kanjeng nabi ini enten kali enten kali ciri-ciri dosa nomor setunggal maha ka fi napsika midr-midr nong ati dosa ini tondo dosa pertama adalah kalau dilakukan nong ati ini bingung tidak tenang dosa ini nomor loro ciri dosa wakari ta an ayya rohun nas wadidi warwi wong akeh wadidi wong lio ibu-ibu atau bapak-bapak nyekel hp aku aku enggak ada hp android aku enggak ada ini mati lampu aku tinggal soalnya anakku hotspot tapi hp aku hp yang nik maupun hp yang tidak ada yang tidak tahu passwordnya semuanya tahu anakku wong wadid anakku bahkan santri bahkan rincang-rincang aku semerap jadi kadang-kadang enten chatting ini aku masuk WA plek aku pas nopo nonton tiang istri aku sanjang mas hp ini muni aku jawab bukaan bukaan aku kesel bukaan ini 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 ya bales enak nopo buatan pulai nopo kulewani terbuka aku hingga rahasia hingga nang dosa hingga nang dosa ciri-ciri dosa itu dari kanjik nabi nomor lor itu what did you berwi wong jadi lor wong nang umyahe padahal ambi wadhan ambi anake hp dikunci rapet bahkan dicekel mau ngamuk ini privasi ini 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 papan sambil tewang pak kapan ini tangisan wajuh padahal ini pak ustad pokoknya tulungan pak ustad apa ini jalan pak ustad apa kecantol kawat bingung bingung pak ustad anak muntigo kulo nikai ya Allah dosbunti pak ustad kok sampean sakit peruh hp ini pak ustad buatan keringin kulo cemak ngamuk suwi-swi diketing anak kulo ketemuan pak ustad kunci ini begitu dibuka pak ustad isi ini sayang-sayangan ya Allah hang wadun pun ayu pak begitu didudukan dikepotone wadunan kulo korep diketemen bialak uang jari kulo janin ini buatan saingan sampai kare korep pak jari mong uang ini abet tidak ada kelebihan wang wadun ini apa kelebihan pak ustad senajan ayu ini sopan neng lana neng wang lan sopan ya rumoreng itu berarti kulo kialak ustad pio wad hang wadun sampai kialak sintan sampai ayu cuma mungkin kalah sepanik kali ini ayu 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 keperakan medien medien ayu tapi muring muring bercamatu ya suwiswiswis wang lanang mh bekannya otaskar karengan regihan wang lanang ibu ibu doson itu ciri-ciri ini itu pedih diurwi wong lak sakit kulo kali panjen ayo belajar terbuka khususnya di tengah keluarga lho saya kulo teng sekolah hp muni kadang rincang kulo kadang murid kulo buka bukaan bukaan belajar sembunyi sembuh sembunyi sembunyi tanda sesuatu yang disembunyikan itu berarti enten doso yang disembunyikan oke yang mesem mesem tanda tau pengalaman temenan kaya mehkabih kok mesem oke nama bapak ibu terus ojo pati membebani wong lanang hang berlebihan semantan ugi wong lanang mba tenusah menggebu-gebu nuruti hawa nafsu supaya uripe ten tentrem menuson itu gak ada sifat negatif setunggal pak eh menuson gak ada sifat negatif setunggal paling negatif arane ajula kesusuan menuson kesusu pak enten yang kesusu sogeh enten yang kesusu bangun umyah enten yang kesusu ganti sepidah enten yang kesusu macem-macem menuson aku kabeh duwe sifat kesusu mbun aku kiai mbun aku ustad mbun si enten mawan mesti menuson duwe penyakit sijin arane apa kesusu kesusu ini pak kadung dituruti tiang ini kadung melayu ini keantaran kesusu mesti keneng penyakit yang kedua namanya penyakit ambekan jeru apa nabi ini sampai tahu melayu wanter terus ambekan ini sampai jeru apa mbun ambekan jeru dari uang mangir apa ngansur mulai ini yang keneng ambekan jeru ambekan jeru dari uang mangir ngansur enten yang ngansur ulangan enten yang ngansur mingguan bahkan enten yang ngansur esok ambis orang memetak keneng penyakit ambekan jeru uri pembo tenten tentrem geno pembo kerana peneng penyakit ambekan jeru gara gara kesusu naudubillah imin mulai ini niru nang puji-pujian ini ambis salawatan kali surbanan enten surbanan enten enten sias nama mbak eh rungo kena niki salawatan kali diresapi ini uri peayam rumong so aman tunung ngeroso tondoyen iman sabar 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 nerimo senajan paspasan kabeh tinaktir saking pengeran kabeh tinaktir saking pengeran ya rasul Allah salamun ya rafi' asani wadda roji adfata yajirat al alami ya u hay lal juh di wal karami ya u hay lal juh di wal karami ke lawan konco tulur lantong go kang podar u kun o jeng ar sul o iku sun nai rasul kang mul ya nabi mu hammad panutan kita nabi mu hammad panutan kita ya rasul Allah salamun alih ya rafi' hai lal juh di wal karami ya u u hai lal juh ti wal karami lamun palastro ing bung kasani ora kesasar roh lang suk mani dan kadang Allah suar ko man goni utuh ma yiti u ko u lesi utuh ma yiti u ko u lesi ya rasul Allah salamun alih kia rafi' asya asya fatayya jirat al alami ya u haylal judi wal Iyau haylal judi wal karami Allahumma salli ala muhammad Mugi-mugi panjenengan sedoyoh Khususnya ngkang rawuh Sak keluargane Paringono di Ngapura dosa-dosa Kali Allah Mugi-mugi masyarakat mangir Dati wang soleh-soleh Mugi-mugi masyarakat mangir Dati wang ngkang barokah Rumah tanggane Ngkang barokah rizkine Paringono rukun sedoyong Mugi-mugi paringono tetap rukun Tetap aman, tentram Amin Allahumma Amin ala hadihin niyah al-fatihah A'udzubillahimina syaitanirroji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakana ambidu Iyakana sta'inuhdina syuratal mustaqim Syuratal adhina na'umta alayhim Gairil mawtubi alayhim Walabondin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nuril anwar Wa siril asrar Wa teriyaqil aghyar Wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin il mukhtar Wa alihil adhar Wa ashabilah khiyar Adada ni'amillahi wa'ibdhalih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taja'aluna biha Alhamdulillahi wa'ibdhani 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 Allahumma barik lana fima a'toid Allahumma barik lana fima a'toid Allahumma barik lana fima a'toid Waqina birahmatika syarramakadayit Waqina birahmatika syarramakadayit Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa' Waqalbin la yakshak Wa'amalin la yurfak Wa duain la yusma' Allahumma inna na'udhubika min jahdil balak Wa darqis-saka' wa su'il qada' Wa syamatatil a'da' Allahumma inna na'udhubika min alhammi wal hasan Wa na'udhubika min al-ajazi wal kasal Wa na'udhubika min al-jubni wal-bukhli Wa na'udhubika min golabatid daini wa kahri rijal Rabbana zalamna anfusana Wa illam takfirlana wa tarhamnalanakunanna min al-khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Waqina azaban nar Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata a'yun Wa ja'alna lil mutaqina imamah Wa sallallahu ala sayyidina muhammadinin nabiyilumil amin Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minna wa minkum Taqabbal ya karimallahu masalli wa salim Wa barik alaih Wa al-afwa minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa al-afwa minkum